Apakah benar cedera nasib Pedro Paulo setelah didepak persik ke diri? Sosok Pedro Paulo, yakni striker asal Brazil yang didepak persik ke diri, kini telah menemukan pelabuhan baru. Sebagaimana diketahui, Pedro Paulo sejatinya sudah diperkenalkan persik ke diri, untuk mengarungi kompetisi Liga 1 2024, atau tepatnya pada tanggal 18 Mei kemarin. Namun demikian, kebersamaan top skor piala AFC itu dengan tim macan putih, ternyata tak bertahan lebih lama. Ketidakhadiran Pedro sudah tidak terlihat jelas, sejak launching jersi persik ke diri yang digelar pada bulan Juni lalu. Pada laga uji coba kontra PSM di hari yang sama, Pedro Paulo juga tak masuk dalam daftar susunan pemain. Hingga akhirnya pada tanggal 28 Juni, akun resmi persik ke diri mengucapkan salam perpisahan kepada sang striker. Padahal sebelumnya, kompetisi Liga 1 baru akan mulai sekitar 2 hari lagi. Itu artinya, sosok Pedro Paulo belum sempat merasakan debut di kompetisi Liga 1. Tak dijelaskan juga, apa alasan persik ke diri mendepak Pedro Paulo di kala itu. Meski beredar rumor, bahwa Pedro Paulo dicoret lantaran memiliki riwayat cedera yang cukup parah. Namun pihak Pedro Paulo dengan tegas, mengakui bahwa dirinya berada dalam kondisi fit. Setelah drama transfer dengan persik ke diri, Pedro Paulo nampaknya cepat move on. Adapun saat ini, ia kembali sudah aktif melakukan latihan bersama klub barunya, yakni Nakonsi United. Nakonsi United merupakan, klub yang saat ini berkompetisi di kasta kedua Liga Thailand. Nakonsi saat ini tengah menghadapi laga pramusim, dan Pedro Paulo nampaknya sudah mengikuti sesi latihan pemain. Bahkan di Instagram pribadinya, Pedro memposting foto, dan tak banyak tulisan yang diunggah. Dengan merumputnya Pedro di ajang pramusim bersama Nakonsi, itu artinya, rumor soal cedera dari sang pemain bak terbantahkan. Seperti diketahui, Pedro Paulo merupakan top skor kompetisi Asia Piala AFC, atau kasta kedua kompetisi klub di Asia. Kala itu, Pedro Paulo masih membela klub asal Vietnam, yakni Vietel FC. Pedro Paulo tak sendirian, ia bersama Jasur Hasanov yang membela Sokdiana, dan Paulo Josue bersama Kuala Lumpur City, juga bisa mencetak lima gol dalam kompetisi tersebut. Sukses di kancah kompetisi Asia, kontrak Pedro Paulo bersama Vietel juga telah rampung. Sang pemain kemudian dilepas oleh manajemen Vietel, dan dilanjutkan ke Persik Kediri. Jika menilik lebih dalam, Pedro Paulo juga sempat dipercaya tampil bersama tim Nas Brasil U17. Bersama dengan tim Samba kelompok umur itu, Pedro tampil tujuh kali, dan dapat mengemas total dua gol. Kalah lawan Dewa United, debut mengecewakan bagi Ahmad Agung dan GDC. Pada laga pekan keempat Persik Kediri, dua pemain mereka berhasil merasakan debut kedua bersama tim Macan Putih. Adapun kedua pemain tersebut ialah sosok veteran Gunawan Dwi Chahyo, serta ex gelandang andalan Sintayong, yakni Ahmad Agung. Terlepas dari debut keduanya yang tergolong menyenangkan, GDC dan Ahmad Agung harus kecewa setelah dibantai di markas Dewa United. Di laga tersebut, Gunawan Dwi Chahyo dipercaya turun sejak awal laga, dan berduet dengan Hamra Hehanusa, setelah Anderson Nasimento harus menepi, lantaran cedera yang dialami. Bermain sepanjang 64 menit, Gunawan tergolong memainkan permainan yang kurang bagus, dan kesulitan menahan gempuran dari Egi Maulana Fikri dan kawan-kawan. Sangbek kemudian ditarik keluar oleh Marcelo Rospide, dan digantikan oleh Adi Eko Jayanto. Sedangkan untuk Ahmad Agung, pemain yang dipulangkan dari Bali United ini, harus memulai laga dari bangku cadangan. Masuk menggantikan Krishna Bayu Oto, pemain berposisi gelandang bertahan ini, hanya bermain total 24 menit. Meskipun Persik Kediri telah tertinggal jauh 3-0, sosok Ahmad Agung tetap tampil motot, sebagaimana ciri khasnya sebagai gelandang petarung, meskipun tidak memberikan pengaruh besar sampai laga berakhir. Terima kasih telah menonton!